Elektabilitas naik kalahkan Ganjar Mahfud MD, Anis sebut masyarakat mulai ingin adanya perubahan. Berdasarkan Survei Nasional, Surnas, Indonesia Political Opinion, IPO, periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas capres koalisi perubahan Anis Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anis menunjukkan 32,7 persen. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan, elektabilitas capres Prabowo-Subianto sebanyak 37,5 persen dan capres Ganjar sebesar 28,5 persen. Anis menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Tanyakan pada ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, apakah kebutuhan pokok kehidupan rumah tangga, kondisi perekonomian rumah tangga itu kondisinya ringan atau berat. Kalau kondisinya berat mau diteruskan, kalau tidak mau diteruskan maka kita perlu perubahan, kata Anis saat ditemui di rumah perubahan, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. Jadi kami mengusung tema perubahan ini sudah lama dan ketika tahun lalu kami berbicara perubahan banyak yang tanya apa yang mau diubah sekarang, ujar Anis. Hal itu membuat mantan gubernur DKI Jakarta itu optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Kami lihat bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan, ucap Anis. Mungkin kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun. Tapi satu hal yang kami janjikan, kami menjanjikan perubahan kami akan melakukan perubahan dan itulah yang kita akan terus-menerus diikhtiarkan, tutur Anis. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.